Intro Babin Kamtip Mas Mapar, Aibtu Sumarno Esha memberikan sambutan di hadapan 300 jemaah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di pos RW08 Kelurahan Mapar. Aibtu Sumarno Esha menyampaikan bangga karena remaja RW08 setiap tahun selalu menyelenggarakan peringatan maulid sehingga akan meningkatkan iman dan tatwanya kepada Allah SWT, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama maupun negara, diantaranya tawuran, mabuk-mabukan, narkoba, dan perilaku kriminal lainnya. Babin Kamtip Mas Mapar juga menyatakan, jangan maulid Nabi hanya seremonial belakang, namun harus ada perubahan dalam diri kita untuk mengikuti sikap dan perilaku Rasulullah SAW. Di penghujung sambutannya, Aibtu Sumarno Esha mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama. Jangan mudah memberikan pernyataan baik lisan maupun tulisan yang menyinggung, menyakiti, memfitnah, dan memprovokasi sehingga terjadi perpecahan. Tentu kita tidak mau negara kita seperti negara suriah yang porak-poranda karena pertikaian. Dari Jakarta, Tim Liputan, Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!